Intro Pengurus Dewan Adat Dayak atau DAD Kabupaten Barito Selatan masa bakti 2023-2028 resmi dilantik oleh Ketua Harian DAD Provinsi Kalimantan Tegah Profesor Andri Elia Embang dihadiri Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan bertempat di GPU Jaro Pirarahan Buntok Jejaran Pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan resmi dilantik oleh Ketua Harian DAD Provinsi Kalimantan Tengah Andri Elia Embang sedangkan pengukuhan dipimpin oleh Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Tamar Zam sedangkan sekretaris dipercayakan oleh King On Putrajaya Usai melantik Andri Elia Embang mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan masa bakti 2023-2028 dia mengharapkan dengan kepengurusan yang baru dapat membawa semangat baru untuk terus melakukan konsolidasi bersama pemerintah dan lembaga dayak lainnya sementara itu Penjabat Bupati Barito Selatan dalam sambutannya menyampaikan atas nama pemerintah mengucapkan selamat atas dilantiknya Jejaran Pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan periode 2023-2028 Selaku pribadi dan keluarga Deddy Winarwan mengucapkan terima kasih atas diangkatnya menjadi warga kehormatan suku dayak Lebih lanjut dikatakan pemerintah akan siap mendukung program kerja Dewan Adat Dayak Barito Selatan bentuk keseriusan dalam melestarikan budaya dayak di tahun 2024 pemerintah akan membangun huma betang bahkan anggaran pembangunan juga sudah direstui oleh DPRD setempat Sedangkan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Tamar Zam mengatakan Dewan Adat Dayak merupakan ujung tombak bagi eksistensi Lembaga Majelis Adat Dayak Nasional atau LMADN bersama organisasi pendukung lainnya baik Damang Kepala Adat, Batamat, dan Mantir Adat merupakan kelembagaan adat yang memiliki peran dan fungsi strategis Dikatakan juga, kelembagaan adat merupakan mitra kerja bagi pemerintah daerah sekaligus dapat menjadi rujukan utama bagi pemencahan dan penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat dan hukum adat Pertama-tama, saya atas nama Ketua UMU, Kaji Agusyar Sabran Respon menyampaikan selamat kepada pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten dan berpengar di Mas Murali dan berkaitan kembali. , berkaitan kembali. dan berkaitan kembali dari masalah dan penyelesaian masalah dari masalah pengurus Dewan Adat, dan biasa di masalah dari masalah dari masalah dari masalah dari masalah desa oleh musyarakat Dayak kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten dapat membangun hukus dan melihat belum bahadat kemudian dapat mengangkat harkat dan martabat dalam sebuah pemberdayaan musyarakat adat pesannya kepada Kabupaten dan juga kepada Dewan Adat Dayak menyampaikan ucap terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kabupaten Bapak Haji Kabupaten S.Kom yang telah berkenan menantik pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Kabupaten Selatan dan amal ini diwakili Bapak Prof. LLM keucap selamat datang Bapak Haji Kabupaten Kabupaten Selatan, terima kasih telah berkenan adik dan menantik Dewan Adat Dayak Kabupaten Kabupaten Selatan. Kemudian yang kedua kepada Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kabupaten Selatan dan jajarannya jajar boros, keucap selamat telah dilantik kami dari Peminta Kabupaten Kabupaten Selatan siap mendukung dan bersinergi melaksanakan arah kebijakan dan program dari Dewan Adat Dayak Kabupaten Bapak Selatan. Kami juga atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar jadi menaruh mengucapkan terima kasih atas perkenan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak Kabupaten Bapak Selatan berserta seluruh tokoh adat dan tokoh agama yang telah berkenan mengangkat kami menjadi anggota kehormatan warga dayak. Ini menunjukkan sinergitas kolaborasi dari seluruh stakeholder dan tentu saja menjadi tanggung jawab dan amanah bagi kami untuk terus serta mendukung dan melestaikan adat, isi adat, dan daya dayak. Kemudian kita juga dengan izin tentu saja dengan izin tokoh adat dan tokoh masyarakat kami akan membangun rumah petang di Kabupaten Bapak Selatan dimana dengan persetujuan pimpinan dari PLD Kabupaten Bapak Selatan APBD Perubahan ini telah kita menganggakan untuk rencanaan pembangunannya dan di APBD Muni 2024 kita akan mulai pembangunan rumah petang. Contohnya kita ada di masalah ini adalah aman dayak se-5 tahun tengah di seluruh untuk masalahnya dan ini sudah bertambah terkenal berpahal pergerakan keputusan sehingga ini adalah perudah yang keempat keempat ini di hadir pesulatan dalam rangka umat dayak melestarikan dan menjabat arkad martabat dayak di Kalimantung Tengah masalah hisusnya berat itu berusulatan Bapak isi misi saya ketika saya mengajukan bayang-bayang di Kalimantung Tengah adalah menunci dayak tangguh jadi tangguh tangguh dalam segala hal sampai hadirnya seorang piju lagi di sini untuk membangun rumah petang. Dan dari sanalah nanti kita akan susun kejalan-kejalan kelihatan yang besar merenggak dayak ke depan yang bentunya tetap berbapunus dengan dipervinsi tidak bisa seorang satu kalau tidak betul-betulnya yang dipervinsi diangkatnya PJ Bupati menjadi warga kehormatan dayak ditandai dengan pemasangan lawung dan baju kebesaran adat dayak oleh ketua umum Dewan Adat Dayak Barito Selatan Tamar Zam Dari Buntok Harsono Barito News TV melaporkan